baik kita masuk di video yang kedua mengenai bab elastisitas yaitu kita akan mempelajari mengenai hukum hook hukum hook ini diambil dari nama tokoh yaitu robert hook robert hook itu tadi ini ya deformasi perubahan bentuk pada benda padat elastis itu dikemukakan oleh robert hook jadi dia menemukan sebuah hukum jadi dinamakan dengan hukum hook nah benda elastis itu juga memiliki batas elastisitas tertentu kan tadi sudah saya terangkan juga jika benda tidak kembali ke bentuk semula berarti gaya yang kita berikan itu sudah melewati dari batas elastisitas elastisitasnya itu sendiri jadi bisa dikatakan benda itu plastis sudah saya terangkan tadi karena lawan dari elastis adalah plastis karena dia tidak bisa kembali ke bentuk yang semula jadi seperti contoh ya jika kita menarik ujung pegas sementara ujung lainnya tetap terikat tetap terikat maka pegas akan bertambah panjang dan jika kita pegas kita lepaskan pegas akan kembali ke posisi semula lagi ya akibat gaya pemuli itu nah maka disini muncullah suatu hukum hub yaitu jika gaya tarik F tidak melampui batas elastis pegas pertambahan panjang pegas sebanding dengan gaya tariknya tapi kalau jika gayanya itu sangat keras atau sangat kencang sangat besar maka benda pegas itu tidak bisa kembali lagi semula pertambahan panjang pegasnya tidak bisa sebanding dengan gaya pegasnya itu tadi atau gaya tariknya itu nah ini disini ditulis secara matematis yaitu F sama dengan K kali delta X nah sekarang F adalah gaya tarik atau gaya yang dikerjakan boleh gaya yang dikerjakan K itu adalah konstanta konstanta pegas atau bisa saya tulis itu kekakuan pegas itu juga boleh kalau gaya itu Newton delta X itu adalah pertambahan panjang kalau tadi kan simbolnya delta L di tegangan-tegangan itu pertambahan kalau disini saya pakainya delta X sama saja jadi benar pertambahan panjang gas satu hanya meter jadi konstanta pegas itu Newton per meter kalau kita mencari nilai K itu kan berarti F per delta X jadi Newton per meter nah kita lihat yuk kita lihat ya kita lihat disini ilustrasinya ada pegas ntar kita pegas panjangnya mula-mula sekian nah sekian kemudian ketika kita menariknya atau kita memberikan gaya dengan menaruh beban pada pegas tentunya pegas itu akan molor kan akan molor ya kan mula-mula itu kan ini kita notasikan X0 saja nah molornya itu kan segini kan segini saya tulis dengan notasi agak ini ini molornya berarti inilah yang namanya delta X nya ini adalah F nya atau W juga boleh atau M kali G tadi ya kan tidak kelihatan ya saya tulis dengan warna hitam ini adalah M kali G nah itu adalah delta X nya jadi ketika pegas ini saya berikan gaya ke bawah maka dia akan molor tapi kalau gaya ini saya hilangkan maka dia akan kembali lagi ke bentuk semula seperti ini nah ingat setiap ada pegas nanti kita pasti berhubungan dengan yang namanya hukum ini F sama dengan K kali delta X selalu menggunakan ini setiap kali ada pegas ya setiap kali ada pegas pasti kita menggunakan hukum-hukum ya K bisa disebut konstanta atau kekakuan pegas semakin besar nilai konstanta pegas maka pegasnya itu semakin kaku artinya semakin susah untuk molor ya semakin kecil K nya nilai K nya maka dia akan semakin mudah untuk molor itu kan paham ya nah oke yuk kita ke latihan soal langsung saja pegas akan bertambah panjang 20 cm nah setiap ada kata-kata pegas maka dia pasti hukum-hukum begitu kan pegas akan bertambah panjang 20 cm bertambah panjang berarti delta L ya jika diberi gaya 40 N F berapakah pertambahan panjang pegas jika diberi gaya 8 N nah kalau ini ada 2 buah keadaan ini ketika gaya nya 88 N maka pertambahan panjang pegasnya menjadi berapa bilang ini misalnya kita kasih notasi 2 kalau yang ini kita kasih notasi 1 nah setiap ada pegas seperti yang sudah saya jelaskan tadi pasti kita menggunakan yang namanya hukum-huk ya hukum-huk hukum-huk itu F sama dengan apa K delta X kan begitu nah kita masuk ke kondisi yang pertama disini ada F ada delta X berarti kan tinggal K kan kita mencari nilai konstantannya dari kondisi ini berarti F K per delta X karena ini posisi 1 ya satu-satu begini kan F 1 nya itu berarti 40 N delta X nya 20 cm ingat cm harus diubah ke meter kan yang 2 begini berarti 40 bagi 20 2 kan ini pangkatnya negatif dimainkan menjadi positif N per meter atau 200 terus nah sekarang kita masuk ke kondisi yang kedua atau pertanyaannya kita mencari delta L ini F itu kan K delta X ya kan oh ini kita X ya tadi X ya X X yang ini juga X biar kalian oke saya lanjutkan F sama dengan K delta X kalau kita mau cari delta X 2 berarti kan F2 per K kenapa kok tidak K1 K2 karena pegas yang kita pakai itu ajed jadi konstanta pegas itu sama ya berarti F2 nya itu 8 K nya berapa K nya adalah 200 nah hasilnya adalah 0, 0,04 atau 4 cm selesai ya kan kalau gaya nya 40 molor nya 20 kalau gaya nya 8 ya molor nya lebih kecil dari 20 atau kita bisa memakai cara yang kedua yang ini saya kira lebih mudah ya kalau ada dua keadaan nah cara cepatnya ya cara cepat kita pakai perbandingan perbandingan itu seperti ini ya F1 per F2 sama dengan K kali delta X1 per K kali delta X2 kalau perbandingan sebenarnya untuk satuan tidak mengaruh ya kan yang sama apa yang sama adalah K kalau sama tentunya bisa di corek oke jadi kita langsung masukkan angkanya berarti F1 nya itu 40 F2 nya itu 8 delta X1 nya 20 delta X2 nya yang kita cari ya kan langsung dapat ini delta X2 sama dengan kalikan silang 8 kali 20 per 40 oke kan 0 kita corek 8 bagi 4 itu 2 2 kali 2 karena 20 nya tadi satuannya dalam centi ini kita langsung ke centi kalau perbandingan lebih enaknya begitu hasilnya sama kan 4 centi dengan 4 centi kalau perbandingan lebih enaknya itu satuannya kita tidak usah ubah boleh tidak apa-apa ya kan asalnya centi ya akhirnya juga centi tapi lebih amannya sih dirubah tapi kalau kalian sudah bisa tidak usah tidak apa-apa lebih cepat ini ya lebih mudah kalau perbandingan kalau ada 2 keadaan paling enak itu memang harus dibandingkan daripada menghitung satu-persatu mencari nilai kaya ini baru dimasukkan ke yang kedua ya oke kita lanjutkan yuk disini ada energi potensial pegas kenapa kok bisa ada energi potensial pegas ya karena pegas ketika diberi sebuah beban dia kedudukannya berubah ya kedudukannya berubah kita lihat saja misalnya pegasnya disini ini pegas kedudukan mula-mula disini tapi ketika kita berikan dia beban otomatis pegas itu kan molot jadi kedudukan pegas itu akan berubah makanya ada energi potensial pegas atau dengan kata lain energi potensial pegas itu adalah usaha yang dilakukan oleh gaya ini kan gaya selama memanjangnya panjang pegas sejauh x atau sejauh delta x juga boleh ini kan memanjang sejauh x atau delta x juga boleh ya maka rumusan matematisnya menjadi ep sama dengan setengah k delta x kuadrat ya ep adalah energi potensial energi potensial pegas satuan energi seperti biasa J kemudian k tadi sudah konsantar pegas delta x tadi juga sudah pertambahan panjang nah seperti itu ya energi potensial pegas atau saya dilakukan oleh gaya selama memanjang pegas jauh x oke nah kita lanjut ke latihan soal mengenai energi potensial pegas ya baik ini kita lihat sebuah pegas menggantung dalam keadaan normal panjangnya adalah 30 cm berarti panjang normal itu adalah panjang awal ya L0 nya 30 cm atau x0 kita kan pakai notasi x tadi ya x0 nya adalah 30 cm kemudian bila pada ujung pegas digantungan sebuah beban yang memiliki masa 60 gram berarti masa itu M 60 gram panjang panjang pegasnya menjadi 35 cm berarti x1 ya 35 cm pegas tersebut disimpangkan sejauh 5 cm lagi untukkan energi potensial pegas nah kalau kita mau mencari energi potensial pegas seperti ep kan sama dengan tadi setengah k delta x kuat kita lihat bagaimana sih ini pola pikirnya atau pola pikir soal ini kita lihat ya mula-mula pegas itu saya kasih warna merah begini ini itu 30 cm kemudian pegas itu saya beri beban 60 gram berarti otomatis ada gaya berat di sini M x G ini panjangnya 35 cm kemudian pegas itu disimpangkan lagi sejauh 5 cm lagi berarti ditarik ke bawah disimpangkan 5 cm lagi dari posisi ini nah tentukan energi potensial pegasnya nah gitu ya kita lihat yuk kita cari dulu delta x disini delta x disini kan berarti x1 min x0 kan pertambahan panjang yang ini pertambahan panjang yang kedua ini ya diantara ini berarti delta x ini berarti 35 dikurangi 30 hasilnya adalah 5 cm atau 5 x 10 pangkat 0,2 ini masanya kita ubah menjadi kilogram misalnya adalah 6 x 10 pangkat 0,2 harus bisa langsung ya kemudian kalau kita mau mencari EP berarti kan tinggal masukkan setengah K nya kita belum kita mencari K disini dari hukum Huk selalu ya karena tadi saya sudah bilang kalau mencari kalau ada pegas pasti kita makanya itu hukum Hukum F nya mana F nya ini tadi M x G masanya 6 x 10 pangkat 0,2 gravitasi kalau tidak dikitab 9,8 kita pakai 10 biar 6 6 x 10 pangkat 0,1 selesai kita masukkan kesini 6 x 10 pangkat min 1 delta x nya kita ambil ini 5 x 10 pangkat min 2 setelah kita hitung hasilnya adalah 12 ya nonton nonton selesai sekarang kita masukkan disini 12 delta x nya mana disimpangkan jauh 5 berarti 5 x 10 pangkat min 2 dari mana min 2 karena ini satuannya centimeter harus diubah dalam meter ya 12 x 2 6 6 x 5 tidak 12 sama saja kan kita hitung ini ya nanti kita hitung pakai aktuator ketemu hasilnya adalah 1,5 x 10 pangkat min 2 jum besar itu adalah konsep dari energi potensial kegiatan ini tadi bentuk biasnya pola puturnya seperti ini yang ini kita untuk mencarikannya dan yang ini kita masukkan ke jumlah x itu ya lanjut ke latihan soal nah latihan soal lagi buat kalian sensual-sensualnya Pak Edith dan lancar menguasai konsep elastisitas ini ada 3 soal silahkan dikerjakan lagi dengan menggunakan konsep buku-buk dan energi potensial pegas gitu ya mudah ini sudah ada contohnya tinggal kalian itu menguasai konsepnya kemudian 3 soal ini dikerjakan di buku tulis kalian kemudian seperti biasa hasilnya di upload di ilanung sekolah baik tetap semangat ya masih ada satu lagi bagian yaitu mengenai susunan pegas ya setelah ini di video yang ketiga terima kasih tetap semangat selamat menikmati